Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Akhil di channel Brewak Halus Nah, kali ini gue mau ngebahas motor Honda Tiger yang gue punya yang dimodif menjadi GLCP atau CB Glatik Nah, untuk ubahan yang pertama kali gue rubah itu rangka yang awalnya rangka T-Ref gue ganti menggunakan rangka GL Series yang kemudian buntutnya gue potong menggunakan buntut Repro yang dibuat semirip CB kemudian ditambahi dengan manisan di tiap sudutnya dan bok aki pun dibuat sekecil mungkin agar terlihat lebih minimalis Nah, untuk bodi-bodi itu sendiri tanky gue menggunakan tanky kudusan dengan berbahan plat galvanis tebal kemudian untuk sparkboard depan gue menggunakan sparkboard original fiction fiction yang lama selanjutnya untuk slebor belakang gue menggunakan slebor tristar yang ditatan mirip original asli nganjuk kemudian untuk kenal pot sendiri gue menggunakan kenal pot WRX original bukan purbalinga ya beda banget bahannya lebih tebal dan ada emblem di bagian pipa sebenarnya ini punya tiger itu kalau aslinya lebih panjang nah, akhirnya gue potong di bagian ini untuk disesuaiin dengan dudukan full step juga untuk kaki-kaki pelek depan gue menggunakan pelek TDR dengan ukuran 185 dengan dibalut ban FDR Spot XR ukuran 80x80 oh iya dengan menggunakan tromol original Tigrevo bubutan jadi aslinya pelek racing diambil tengahnya doang dan dibubut menjadi tromol jari-jari dengan mesin CNC hasilnya seperti krum-kruman kemudian untuk lampu depan gue menggunakan lampu Autopal Repro lampu sen menggunakan palu Repro kemudian bracket lampu menggunakan dengan berbahan CNC dan slonsongnya itu berbahan stainless selanjutnya handle rem handle rem gue menggunakan handle rem merek ride it jalur stang menggunakan original Suzuki Thunder spion menggunakan aspira mini aspiram ini kemudian untuk setang saya menggunakan setang original fiction menggunakan riser CBR150R dibalut dengan Proboard untuk speedometer untuk speedometer gue menggunakan RX1N kosor replika untuk selang rem gue menggunakan TDR untuk baut-baut sedikit ditambahkan pemanis Proboard dan Monel pangkon mesin dibuat menggunakan Tiger atau diganti yang awalnya GL lebih kecil jadi diganti Tiger yang lebih panjang kemudian karbu menggunakan original TDR PE28 dengan ditambahi Velocity Purbalinga kemudian untuk pedal rem gue menggunakan Blitz Ori yang sudah di PNP kan ke CBGL selanjutnya untuk footstep gue menggunakan Suzuki original shooter untuk sobleker belakang gue menggunakan original Tigrevo nah untuk ban belakang relak sama menggunakan TDR dengan ukuran 215 dengan ukuran ban 90x80 trommelnya sendiri menggunakan original R-Eking yang dibubut mesin CNC agar terlihat seperti krum untuk tutup kampas menggunakan R-Eking cuma dipoles kemudian lampu belakang gue menggunakan lampu BSA selanjutnya untuk gear untuk gear belakang gue menggunakan gear SS atau triple S dengan ukuran 36 untuk standar 2 gue menggunakan standar original Scorpio yang di PNP kan untuk CBGL untuk manisan hawa mesin gue menggunakan manisan bikinan kilam nganjuk agar terlihat lebih rapi untuk kunci kontak gue buat disini agar lebih terlihat rapi mungkin itu saja perubahan yang gue lakuin ke Honda Tiger gue yang gue modif menjadi CB Racing atau CB Glatik mungkin sekiranya teman-teman ada masukan untuk ubahan apa lagi agar motor gue terlihat lebih rapi dan enak dipandang mungkin sekian saja video yang gue buat semoga bermanfaat atau bisa juga menjadi referensi buat kalian jangan lupa like komen subscribe tunggu video selanjutnya terima kasih